Lomba kampung bersih dan aman mampu merubah pola kehidupan sehari-hari warga, yakni dengan menjaga kebersihan, keamanan, dan terus membuat inovasi agar lingkungannya menjadi yang terbaik dalam perlombaan LKBA tahun 2023. Seperti salah satunya yang dilakukan oleh warga dan pemerintah desa Kadu Genep, Kejamatan Petir, Kabupaten Serang, berencana pada gelaran LKBA tahun ini akan membuat kreasi, yakni Tugutas yang merupakan ikon desa setempat. Kepala Desa Kadu Genep Muhammad Aupidi mengatakan, pada gelaran LKBA tahun ini, pihaknya menetapkan kampung kaung RW 02 untuk ikut serta dengan melibatkan 4 RT. Selain itu, Aupidi juga mengatakan, ruh dari LKBA merupakan kekompakan masyarakat dalam berkotong royong untuk menata lingkungan agar lebih bersih, rapi, dan juga indah. Aupidi juga menjelaskan, untuk mengikuti perlombaan LKBA ini, pihaknya akan menata dengan lingkungan berbunga, tanaman toga, dan menyulap lahan kosong menjadi tempat bermain anak-anak, serta membuat miniatur tas atau Tugutas yang merupakan ikon desa Kadu Genep. Dalam kesempatan ini, pihaknya juga mengucapkan terima kasih kepada warga di kampung tersebut yang telah antusias menata lingkungan untuk ikut serta pada gelaran perlombaan LKBA. Kita menata lingkungan, Insya Allah kita akan membuat miniatur tas, karena kita ketahui Kadu Genep adalah, ikonnya adalah ikon tas, desa wisata UMKM tas. Jadi, nanti warga akan berkreasi, membuat miniatur tas berbentuk semacam Tugutas. Selain itu, tentunya kita juga akan membuat tempat bermain anak dan ramah lingkungan, lalu kemudian kita juga membuat kebun apotek hidup. Sementara Ketua RT 07, Kampung Kaung Suherman mengaku, sangat bahagia. Lantaran, kampungnya dipilih menjadi lokasi penataan untuk LKBA pada tahun ini, dan ia pun merasa bersyukur, lantaran antusias warga di RW 02 ini sangat tinggi untuk mempersiapkan LKBA. Suherman juga berharap melalui program LKBA ini, semoga desa Kadu Genep semakin maju. Alhamdulillah, hari ini diadakan Nyanggotong Royong terkait untuk lomba LKBA tahun 2023, dan Alhamdulillah, antusias warga satu RW ya, dari kaum Pulon sampai ke tengah kaum Metan, antusias untuk lomba LKBA. Harapannya begini, satu ya, untuk prihal desa ya. Satu, satu sisi, kami berharap untuk desa Kadu Genep maju, maju besar. Dan yang kedua, dengan adanya LKBA, kami sangat bangga. Dengan adanya antusias warga, berarti dengan keinginan, pengen bagus kampung ataupun desanya. Pemerintah desa Kadu Genep, berharap dengan diselenggarakan kembali program LKBA ini, semoga masyarakat semakin kompak dalam bergotong royong, untuk menjaga kebersihan dan keamanan di lingkungan sekitar. RG Pratama, Jurnalis Baten TV, dari Serang, memberitakan.